musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman kegiatan hari ini adalah menebar pupuk untuk padi di sawah oke di perjalanan kami jalannya lumayan berlubang asik asik mumpung saya lagi di silawesi bantu kapan lagi bisa membantu orang tua kemana baru pupuk inilah desa tempat saya lahir sangat asli aduh damai ikuti terus perjalanan kami aduh ada penampakan ada pelecehan oke teman teman ini inilah pupuk pupuk yang akan ditempat di padin pupuk korea mumpung lagi mudik kesempatan besar untuk membantu orang tua dan nebar pupuk ini 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 tempat puluh tahun puluh tahun saya di perantauan baru kali ini bisa menginjak kaki di sawah ini 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 ada pohon pohon siwalan teman teman yang buahnya itu sangat enak sekali jarang orang yang jual ini kalau kami di sini ini namanya buah lontar buah lontar pohon lontar ini pohonnya ada dua jenis ya teman teman ada yang betina ada yang jantan nah jenis yang betina inilah yang sering kita makan buahnya ini enak sekali rasanya terus jenis yang jantannya itu yang kita bikin nirah atau tuak sangat manis juga rasanya teman teman oke lanjut jadi proses pembukaannya itu dari ujung sampai ke ujung guys nah di dalam sawah ini sudah ada irigasinya jadi padanya itu udah teinjak guys ya ada yang bilang kok padanya diinjak enggak itu sudah ada irigasinya dibuat untuk jalan pemupukan guys ya oh gitu guys yombrex pupuk gas 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 guskan oke kita kasih nutrisi dulu ya padinya teman teman gimana rasanya mumpuk 10 tahun baru atau pegang pupuk lagi hahaha manyuanya bonti guys manyuanya bonti guys nah jadi pupuknya itu sudah dicampur urea dengan apet yang wardamira enggak tahu apa namanya poska dicampur jadi satu tadi hasilnya oke jadi hasilnya seperti ini guys sudah tercampur antara warna merah dengan warna putih ya jelasan sedikit gas ini kondisinya padi nih sekarang lagi tidak sedang baik-baik saja karena sudah diserang dengan hama salah satunya hama apa tikus dimakan tikus batang-batangnya jadi modelnya seperti ini warna merah-merah coklat-coklatan jadi kayak hangus dia guys jadi makanya dikasih nutrisi dengan pemupukan biar tumbuh kembali ada apa ada pertumbuhan ulang regenerasi dari yang dimakan si tikus oke guys oke guys sini panas sekali guys ini masih pagi hari tapi sudah lumayan panas nih guys tapi enggak apalah ini matahari pagi ini bagus untuk tubuh dan kulit biar lebih sehat kena matahari pagi itu bagus guys dibawa adanya keongnya itu salah satunya disini ditandai dengan adanya ini guys ada telur dari apa namanya dari siput tersebut guys ini dia ini telur dari siput nih guys jadi kalau dia nanti sudah besar dia akan menetas dan turun ke permukaan air sampai ke dasar tanah guys sampai dia besar ini bisa jadi salah satu hama juga sih untuk apa namanya untuk tanaman padi seperti ini guys nah disinilah lumayan sih untuk bagian-bagian sudutnya itu agak-agak subur ya guys ya tapi di bagian tengah itu pasti anu maloba-loba karena digigit tikus guys seperti ini contohnya disana agak kuning-kuning karena dimakan tikus Nah kalau untuk ini Alhamdulillah tidak tidak ada apa namanya dimakan tikus tapi ini pernah cuma karena sudah dipaseke ini nih bedanya dipaseke dipaseke itu maksudnya ditambai lagi guys ya tambai padi bedanya itu yang dipaseke dengan dan tidak dari apa apa aturannya kerapiannya menanam itu beda guys kayak ini kan beda nih nih di hamburnya atau di Ampo nah kalau ini lagi dipaseke nih dihabis ditambai karena rapi sekali dia punya apa namanya nih posisi tanawannya rapi sekali guys ini habis ditanami pakai tangan aja atau dipaseke nah disana ada bolontar guys ada yang pernah makan bolontar ke guys yang pernah makan buat lontar komen buat lontar itu sangat enak enggak tahu kalau daerah Jawa apa buat namanya itu lupa ada orang orang Jawa bilang buat apa namanya bolontar ini sangat enak selain buat lontar itu ini bisa dijadikan minuman khas bugis biasa sering orang minum bilang balok tapi yang enak itu balok manis yang bagian manisnya jadi balok manis itu belum di fermentasi kalau balok yang pahit itu yang sering beralkohol itu itu sudah di fermentasi dulu guys baru-baru bisa beralkohol ini lumayan nih guys kalau yang berbuah itu tidak ada airnya ya guys yang biasanya itu yang berbuah itu tidak bisa dijadikan belok atau manis guys yang bisa dijadikan itu cuma yang tidak ada buahnya guys atau yang komba bukti lah Oh atau yang lain laki-lakinya bagian laki-laki guys sorry kalau kompa itu yang berbuah ini lanjut guys ini dia mau bukannya di sebelah sana tinggal sedikit lagi baru berpindah ke sawah yang satunya guys Oke guys Terima kasih nanti kita lanjut lagi ya dadah yaaah